Kronologi Brigadir Lubis dihajar warga karena merampok motor, bakal jalani proses hukum pidana. Brigadir Muhammad Ade Nugraha Lubis anggota Pol Restabes Medan kini sedang menjalani proses hukum pidana. Anggota Sabara Pol Restabes Medan tersebut terjerat hukum pidana setelah melakukan perampokan sepeda motor milik warga. Menurut kasat reskrimpol Restabes Medan, kompol teku Fathir Mustafa, kejadian tersebut terjadi pada Minggu, 21 Mei 2023, kemarin. Di mana, saat itu anggota polisi tersebut bersama seorang temannya yang merupakan warga sipil melintas di kawasan desa saintis, kecamatan Percut Seituan, Deliserdang. Ketika itu, oknum polisi tersebut memberhentikan korban dengan modus memeriksa kelengkapan sepeda motornya. Awalnya dia ini diajak sama temannya yang merupakan warga sipil, rupanya di jalan tujuannya mau ngambil sepeda motor warga, kata Fathir kepada Tribun Medan, Selasa, 22 Mei 2023. Ia mengatakan, setelah berhasil mengambil sepeda motor korban personel polisi tersebut dan rekannya pun melarikan diri. Waktu itu, para warga dan korban langsung mengejarnya sampai di kawasan desa Pematang Johar, kecamatan Labuhan Deli, Deliserdang. Di sana, oknum polisi tersebut langsung dihakimi oleh massa dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Sekarang dia belum bisa diminati keterangan karena masih menjalani perawatan medis. Untuk temannya yang warga sipil sudah kita amankan, sebutnya. Fathir menyampaikan bahwa, oknum polisi tersebut akan tetap dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pasti untuk yang bersangkutan ini, walaupun dia mengaku hanya ikut-ikutan, proses hukum tetap berjalan, jadi tidak ada alasan pembenaran untuk itu, ujarnya. Sebelumnya, seorang personel Polrestabes Medan berinisial Brigadir Mal diamuk warga, setelah diduga merampok sepeda motor. Informasi yang diperoleh oleh Tribun Medan, personel Polrestabes Medan itu diamankan warga di kawasan desa Pematang Johar, kecamatan Labuhan Deli, Deliserdang, pada minggu, 21 Mei 2023, kemarin. Malam itu, oknum personel Polrestabes Medan ini bersama dengan seorang rekannya memberhentikan seorang pengendara motor. Lalu, oknum polisi ini memeriksa kelengkapan sepeda motor tersebut seolah-olah petugas saat lantas. Ketika itu, pelaku pun langsung merampas sepeda motor korban dan membawanya kabur. Kemudian, korban menelpon teman-temannya dan langsung mengejar oknum polisi tersebut bersama dengan temannya. Ketika itu, pelaku pun berhasil ditangkap oleh korban dan teman-temannya. Oknum polisi tersebut pun menjadi bulan-bulanan, sementara rekannya berhasil melarikan diri.